Ilmu yang kita dapat, tata cara kita sholat sehari-hari, tata cara kita wujuk sehari-hari, akidat kita, wirid yang kita baca, itu semua amalan yang bersambung-sambung berasal dari rosu, rosu rumah semua. Jangan keluar dari NU, khawatir buktus hubungan sahamnya. Paham. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya Rabbi, Terima kasih telah menonton. Ya Rabbi, Terima kasih telah menonton. 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 Enggak mengajar kepada Habarit, enggak mengajar kepada Giyayim Mereka dapat dari waktu kuliah, dan dosen yang mengajar itu adalah alumni Australia Alumni kan ada alumni Amerika, yang di Amerika semua dosennya Yahudi Mengajar tafsir Yahudi, mengajar hadis Yahudi, mengajar gigi Yahudi Maka ilmu itu enggak nyambung sampai ilmu Pokok aneh ilmu itu berakhir pada dosen yang beragama Beragama bahwa, makanya tetap ber-NU, tetap kepada para ulama, tetap kepada para habatik Min ahli sunnah wal jama'at Itu menjadi penting agar sana itu tidak putus Sebodoh apapun ilmu kita sedikit Hanya khatam khatul korik Hanya khatam mapatik Hanya khatam sulang Enggak banyak Hanya bisa ngajar kajulik Tapi karena itu dari Giyayim Giyay, juga dari Giyayim Giyay, dari Giyayim Giyay, nyambung-nyambung Sampai usulullah s.a.w Mereka-mereka yang hanya guru tebiki Mereka-mereka yang hanya tukang nalkin majid Mereka-mereka yang hanya nyimami tahlil Nyimami istirahosa, nyimami roti Nyatanya anaknya salah-salah Anaknya berhasil Anaknya satu dua ada yang hafir Keluarganya sakina Gak ada anaknya Gak ada anaknya Pertanda meskipun ilmu itu sedikit Tapi barokah Kenapa barokah? Nyambung Itulah perlunya kita tetap ber-end Tetap ber-end NU Paham ya.. Apa G.Y.G.N.U nyambung sampai Nabi? Apa G.Y.G.N.U nyambung sampai Nabi? Yes sambungan yang secara kasat mata NO itu didirikan oleh Mbah Hashim, Mbah Wahab Mbah Bisri dan ulama-ulama lain lalu di malam ada Al-Habir Abdul Qadir Bilfagi Al-Habir Abdul Bilfagi mereka-mereka yang tak sebut itu punya guru Syekh Nawalwi Al-Bantani Syekh Khatib As-Sambasi dan mereka punya guru lagi Syekh Mahful Atur Musi mereka punya guru lagi As-Siyid Rahabib Ahmad Zaini dia punya guru lagi Syekh Habib Agar Shatoh Adim Yati pengarah kitab dan dia ulama besar dalam agam syafi yang tentu punya sisilah ilmu sampai kepada Imam Syah Imam Syafi dan Imam Syafi punya sisilah ilmu sampai Rasul Imam Syafi berguru pada Imam Malik Imam Malik berguru kepada Imam Nafik Imam Nafik berguru pada Abdul bin Umar dia berguru kepada Rasul Rasul Imam Syafi Imam Syafi juga berguru pada Syekh Abu Yusuf dia berguru pada Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah berguru pada guru yang semuanya Ahmul Bayi Imam Ja'far Sauti dia berguru pada abahnya Imam Badir dia berguru pada abahnya Imam Ali Zainul Abidin dia berguru pada abahnya Imam Hussein Imam Hussein berguru pada abahnya Imam Ali bin Abi Walid Sayyidatina Fatimatan Zahra Al-Badul dan tentu berguru langsung pada kakeknya Rasul 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 Imam Syafi juga berguru pada Imam Wakil Imam Wakil berguru pada Imam Hasan Basri Akbar Uttabi Imam Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ul Alimu Sahabah bin Irak Abdullah bin Mas'ul itu sahabat berguru kepada Rasul Rasul ini contoh kalau kita berimu ilmu yang kita dapat tata-tata kita sholat sehari-hari tata-tata kita lunduk sehari-hari akidat kita mirip yang kita baca itu semua amalan yang bersambung-sambung berasal dari Rasul 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 Jangan keluar dari NU khawatir buktus hubungan sanatnya paham dan secara tidak langsung tapi kami yakin para pendiri NU tokoh NU baik yang ribu memakun habari yang pribuni itu rata-rata keturunan walisong di Jawa itu termasuk yang rapat-rapat mendirikan NU lalu yang dari belitar itu Ki Mohsin ada lagi yang dari Kalim Kucung Ki Abu Mansur Ki Mansur Ki Mansur itu putra dari Ki Abu Mansur putra dari Ki Abu Hassan putra dari keliru putra dari Ki Soleh putra dari Ki Abu Hassan Abu Hassan itu adik dari Syekh Samsuddin Baguampar itu keturunan dari Kesultanan Banten Kesultanan Banten disana ada Sultan Hasanuddin itu putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung dan dia masih punya nasab kepada Rasul Rasulullah Rasulullah Amin di belitar yang diajak rapat-rapat juga Ki Mohsin besannya Ki Wahab Ki Mohsin punya putra Ki Ash'ali Ki Wahab Hasbullah punya putri Ibu Mujidah Bupati sekarang itu suami istri Nah Ki Mohsin ini putra dari Ki Wahab Ki Wahab putra dari Ki Abu Hassan Ki Wahab dari Ki Ash'ali Makamnya di Masjid Anggung Halun-Halun Bidang dia itu kodi hakim resmi biasa tugas resmi dari Kesultanan Banten jadi membawa ilmu dan darah Banten tentu keturunan dari Sultan Hasan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung dan Amin lalu ada juga yang ikut rapat-rapat menirikan MPU dari Pasuruan Inawawi pengasuh ketika itu pengasuh pendiri Sido Giri Syed Sulaiman Mojo Atbu otomatis pengasuh-pengasuh Sido Giri itu keturunan dari Syed Sulaiman Mojo Atbu siapa Syed Sulaiman itu keturunan dari Sultan Sultan Hasanuddin menantu dari Syed Sulaiman Pasuruan Kodokato dan Syed Sulaiman itu juga keturunan Sultan Hasan Hasan ikut rapat apalagi Mbak Asim Asahari rata-rata mereka keturunan Wali Wali dan Wali Wali keturunan Rasulullah Jangan keluar dari NU kita amat sangat beruntung ada kelompok yang ikut ulama top mewarisi ilmu dan akhlak Rasulullah Sallallahu Sallam tapi gak mewarisi darah Rasulullah Sallam ada juga orang yang mewarisi darah Rasulullah Sallam tapi kebetulan karena gak alim kurang mewarisi ilmunya Rasulullah Sallam dan para wali-wali yang telah investasi syariah bikin perumahan syariah bikin perkembunan syariah paroka paroka surga paroka surga masuk miliaran lari jadi begitu kelakuannya kelihatan syariah sekalipun kalau gak bermerek NO khawatir ketih 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 ini mbak-mbak yang hati-hati hati-hati mereka kadang menyebut kami juga ahli sunnah jamar pokoknya menyebut ahli sunnah jamar kalau gak NO atau yang sepadan dengan NO semisal memang gak boloni gak usah diper gak usah diper gak usah dipercaya gak usah diper ada kelompok mengaku ahli sunnah jamar tapi anti NO apa pada NO menggelar jumatan di padang manusia yang pesertanya musafir semua mana ada kitab ahli sunnah jamar mengesahkan jumatan jamarnya musafir semua peserta aksi semua syariah untuk musafir itu jamar kosor eh syariah untuk musafir itu jamar jamar kosor kalaupun jumatan para musafir itu bukan mendirikan jumatan tapi mengikuti jumatan darulah daripada jumatan di padang masyar ikut daripada jumatan di masjid di kelal gitu sudah enggak di masjid di jalan musafir lagi mana jalan itu loh kalau kamu ikut-ikutan di luar NO meskipun ngakunya ahli sunah akhirnya juga diajak beribadah keluar dari ahli sunah wahli paham insya'Allah paham Allah masyarakat Allah masyarakat satu jangan keluar khawatir putus sangat dan nasab yang kedua jangan keluar kehilangan ulama top top yang saat kamu kita keluar dari NO kehilangan ulama top top itu di organisasi baru yang kamu ikuti kamu gak akan menemukan ulama yang lebih top dari ulama ulama yang kami sebutkan halo halo yang ketiga khawatir gak jujur sering mereka gak jujur itu yang jekotan jekotan yang di youtube jekotan masak siap lukun itu cukup juga yang wajib dibasuk wajah dan tangan yang masih punya kok videonya itu sekelas ustad wuh dokter itu bi bi usi kumpi maknanya sebagian usap sebagian kepala yang nabi pun menurut hati sahih muslim kadang juga usap ubun nafsia sebagian sebagian dan di koran juga ada bi yang maknanya sebagian mana aina yasrobu bihal muqorrabu aina sumber mata air di surga sungai di surga yasrobu yang pada meminum bihal meminum dengan kali apa meminum dengan sungai meminum semua ya kelempokan yang benar aina yasrobu bihal bi maknanya meminum sebagian dari sungai surga minum secebu aja gak haus selama halo maknanya sebagian sebagian dari sumber mata air di surga bukan dimaknai semua maka bi usah usah semua itu kalau perempuan rambutnya panjang susah apalagi jenungan tambah susah di sebagian emang selamat